Akad nikah antara Cita-Citata dan Didi Mahardika yang harusnya digelar hari ini Kamis, tanggal 15 September 2022, mendadak ditunda. Padahal seharusnya, perempuan pemilik nama asli Cita Rahayu itu akan resmi menyandang status sebagai ibu Didi Mahardika sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Kabar ditundanya pernikahan tersebut diungkapkan langsung oleh Bunyamin, selaku kepala kuaci landak sekaligus penghulu yang akan menikahkan pasangan Cita-Citata dan Didi Mahardika. Namun setelah satu jam berlalu, Bunyamin justru mendengar kabar kurang menyenangkan dari empat orang di lokasi pernikahan. Ada pun alasan penundaan pernikahan tersebut dikarenakan Cita-Citata dan Didi Mahardika ada keperluan. Namun belum diketahui pasti terkait kapan pernikahan itu akan kembali digelar, rencananya. Pernikahan itu akan digelar di kediaman Didi Mahardika, kalau sesuai pendaftaran itu di rumahnya Pak Mahardika, di Cilandak Barat. Tapi tadi penjemputan ternyata belum tetapi mengabarkan bahwa tertunda, sambung Bunyamin. Terima kasih telah menonton!